Penyamaran yang baik tentu dapat mengoptimalkan kegiatan pengintaian seperti dalam dunia drone. Sejak beberapa tahun lalu, telah dirintis model drone dengan rancangan dan cara kerja yang identik dengan seekor buruh. Bahkan Angkatan Udara Amerika Serikat ikut mengembangkan drone mikro dengan desain serangga. Tapi itu semua untuk kegiatan pengintaian di udara, bagaimana dengan di laut? Dikutip dari Global Times, belum lama-lama ini Chinese Institute of Command and Control, China Conference on Command and Control, China Military Intelligence memperkenalkan beberapa pencapaian terbarunya dalam teknologi jadis di lingkup robot atau drone, tempur-tip tempur, darat, laut, dan udara dalam sebuah pameran di Beijing. Nah, salah satu yang mampu membatat perhatian adalah sosok drone bawah laut yang berbentuk ikan hiyu. Labelnya yang disematkan adalah RoboSar. Drone bawah air ini terlihat seperti hiyu kecil. Dikembangkan secara independen oleh Boya Gongbao, Robo Teknologi, yang berbasis di Beijing. Menurut pengembangnya, drone ikan hiyu ini memang isi rendah, daya yang tahan lama, kecepatan lumayan, dan punya fleksibel tinggi. Mengikuti sifat fisiologis ikan, maka drone ikan hiyu ini tidak bergerak dengan propeller, melainkan menggunakan sirip ekor bionik yang dapat memberikan kecepatan hingga 6 knot. RoboSar dirancang dapat melakukan kegiatan mengintayan jarak dekat di bawah air, pencarian dan penyelamatan pengawasan di mitin berat, kegiatan antikafaslam, survei ideologi, rilai komunikasi, serta misi penyelacakan ke bawah air.